Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb. Kita lanjutkan proses pembuatan laporan keuangan dari UD Coba Ungu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan bagaimana cara menyusun laporan laba rugi kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan perubahan akilitas. Pada pertemuan kali ini saya akan khusus membahas terkait bagaimana cara menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau biasa disebut dengan laporan neraca ya. Jadi laporan neraca ini adalah laporan yang menggambarkan terkait harta perusahaan atau aktifa. Kemudian yang kedua bahwa neraca ini menggambarkan berapa utang perusahaan dan berapa modal perusahaan. Jadi posisi laporan keuangan ini atau laporan perubahan posisi keuangan ini menggambarkan tentang harta perusahaan, utang, serta modal. Di mana untuk rumus menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau neraca ini rumusnya adalah bahwa nilai aktifa itu harus sama dengan nilai masifa. Di mana harta harus sama dengan nilai utang plus modal seperti itu. Nah, cara menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca ini cukup mudah. Di mana untuk membuat atau menyusun laporan neraca ini sumber data yang kita gunakan itu adalah neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini data yang kita ambil itu adalah kolom neraca ini. Semua data yang ada di kolom neraca atau saldo-saldo yang muncul di kolom neraca ini akan kita gunakan untuk menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca. Oke, di mana kita tahu bahwa untuk neraca sendiri itu adalah saldo-saldo akun yang berhubungan dengan saldo akun kode 1 sampai dengan kode akun 3 seperti ini. Ini adalah data-data akun yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan neraca ini. Nah, sekarang kita mulai untuk mempersingkat waktu. Kita akan coba mulai susun laporan neracanya atau laporan perubahan posisi keuangan. Kita mulai dari sisi aktifa dulu, bahwa aktifa atau harta, ini ada dua kategori, ada current asset, ada fixed asset. Nah, sekarang kita masukkan kategori akun-akun yang masuk ke dalam current asset ini. Nah, sekarang karena data yang kita ambil adalah data yang ada di neraca lajur, sekarang kita lihat di sini. Bahwa akun-akun yang masuk dalam kategori harta itu adalah kode akun 1 ini. Ya, ini adalah kategori akun harta. Nah, di sini untuk mengambil posisi atau akun yang masuk kategori harta lancar atau current asset yang menang, kita lihat dari kode akunnya. Jika kode akun 1, strip 1, ini adalah masuk kategori kode-kode akun harta, tapi masuk dalam kategori current asset. Sedangkan yang kode akun di awal dengan angka 1, tetapi digit keduanya dimulai dengan angka 2, inilah yang masuk dalam kategori fixed asset. Nah, makanya itu sekarang untuk mengambil data yang masuk dalam kategori current asset, berarti kita ambil dari cash in bank sampai dengan prepay tag ini. Ya, kita ambil, kita masukkan ke sini sebagai akun-akun yang masuk dalam kategori current asset ini. Ya, seperti ini. Kemudian, untuk nilai saldonya, kita masukkan di kolom pertama ini. Kita ambil di sini untuk yang masuk dalam kategori current asset, yaitu mulai dari cash in bank sampai dengan prepay tag. Berarti saldo ini. Nah, berarti saldo ini yang masuk dalam kategori saldo-saldo akun current asset, ya. Kita kasih tanda warna biru seperti ini. Perhatikan, bahwa di sini saldo yang ada di nilaca untuk akun cash in bank sampai dengan prepay tag ini, ini saldo normalnya ada di sisi sebelah debit. Jadi, ternyata di sini ada satu akun yang saldonya ada di sisi kredit. Nah, saldo yang ada di sisi kredit ini adalah namanya saldo kontra. Di mana untuk sifat dari saldo kontra sendiri, itu sifatnya adalah mengurangi saldo normal. Sehingga, nanti dalam penulisannya atau meng-input saldo ke dalam laporan raca ini, maka untuk saldo kontra ini kita gunakan tanda min sebagai tanda bahwa nilai saldo ini akan mengurangi nilai saldo normal. Oke, sekarang kita ambil saldo-saldonya ini. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Perhatikan di sini untuk allowance for the full debt, dia minus saldonya. Karena di sini saldo kontra untuk allowance for the full debt. Ya, karena saldo kontra, maka kita tulis di sini di laporan raca dengan menggunakan tanda minus. Oke, setelah kalian masukkan, kalian jumlakan ya. Kalian jumlakan di sini untuk saldo yang ada di kategori karna aset. Setelah kalian jumlakan, kita letakkan di kolom kedua. Setelah saya jumlakan, hasilnya Rp755.030.500.000. Inilah yang disebut sebagai total karna aset, total saldo karna aset seperti itu ya. Oke, sekarang kita ambil untuk yang fixed aset. Kita lihat di fixed aset, ini hanya ada dua akun, ya. Yaitu equipment at cost dan equipment akum debt. Ini adalah kategori saldo akun fixed aset. Kita masukkan ke laporan raca sini sebagai akun yang masuk dalam kategori fixed aset. Lalu kemudian saldonya kita ambil. Ya, untuk saldo ini ya. Saya kasih seperti ini biar saya solot, biar kelihatan. Inilah saldo untuk kategori fixed aset. Yaitu equipment at cost dan equipment akum debt. Perhatikan bahwa saldo harta tadi normalnya debit, ternyata di sini ada satu yang kontra di sini. Untuk yang kategori fixed aset. Maka yang kontra ini, yaitu akun equipment akum debt, kita masukkan saldonya dengan menggunakan minus juga di sini. Kita masukkan ke laporan raca, seperti ini. Perhatikan, untuk akun equipment akum debt, saldonya minus. Oke, setelah itu kita jumlakan equipment at cost ini, 63.300.000 dikurangi 17.200.000. Hasilnya kita masukkan ke kolom kedua, yaitu nilainya 46.100.000 rupiah. Nah, setelah saldo-saldo yang masuk kategorikan aset itu totalnya sudah ketemu, kemudian total untuk fixed aset sudah ketemu, kita jumlakan. Lalu kita letakkan di total aktifasi ini. Maka didapatlah nilainya 801.130.500 rupiah. Itu adalah total aktifan. Oke, sekarang kita masuk ke sisi passiver. Kita mulai cari untuk akun-akun yang current liabilities. Bahwa di sini, di neraca lajur, untuk akun yang masuk dalam kategori current liabilities, atau masuk dalam kategori utang, ya liabilities, itu ada dua. Ada kode dua di sini. Kode akunnya dua. Oke, saya kasih tanda seperti ini. Ini adalah akun-akun yang masuk kategori liabilities atau utang. Nah, sedangkan di sini, untuk liabilities sendiri itu dibagi-bagi dua. Ada current liabilities, ada long-term liabilities. Nah, kalian perhatikan di sini bahwa yang masuk kategori current liabilities itu adalah akun-akun yang diawali angka dua, yang digit keduanya adalah angka satu. Berarti yang ini. Nah, inilah akun-akun yang masuk kategori current liabilities. Yaitu mulai dari akun viable sampai dengan PPNIN. Kita masukkan ke sini. Yang masuk dalam kategori current liabilities. Lalu kemudian, kita ambil saldonya. Kita ambil saldonya. Lihat di sini, saldonya itu adalah mulai dari Rp69.000.000 sampai dengan Rp22.770.000 ini. Kita ambil ini. Yang ini kita ambil. Kita masukkan ke sini. Sebagai saldo yang masuk dalam kategori akun current liabilities. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Kita letakkan di sebelah kanan. Maka didapatlah total sebesar Rp119.316.540.000. Ini adalah total current liabilities. Oke, ini kita kasih tanda penjumlahan ya. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita masukkan yang masuk dalam kategori long term liabilities. Kita lihat di sini. Di kategori akun 2, ternyata long term liabilities itu hanya ada satu. Yaitu bank mandiri lawan. Ya, bank mandiri lawan. Ini adalah hanya satu akun yang masuk dalam kategori long term liabilities. Yaitu bank mandiri lawan. Kita masukkan ke sini. Bank mandiri lawan. Ya, seperti ini lalu. Karena di sini yang masuk dalam kategori long term liabilities hanya ada satu akun. Yaitu bank mandiri lawan. Di saldonya adalah Rp285.000.000.000. Maka karena hanya ada satu, kita langsung masukkan kolom kedua di sini. Ya, Rp285.000.000.000. Oke. Lalu yang terakhir, kita masukkan yang kategori modal atau equity. Nah, catatan buat kalian. Nah, untuk equity ini jangan mengambil data yang ada di neraca lajur ini. Ya, tetapi yang benar adalah untuk equity yang ada di laporan neraca itu diambil dari laporan perubahan ekuitas yang sebelumnya kita bahas. Di sini di laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan moral didapat bahwa modal akhirnya itu Rp396.813.960.000. Nah, modal akhir inilah yang akan kita masukkan ke laporan neraca ini sebagai akun modal ini. Kita masukkan ke sini. Yaitu lasa kapital 31 Desember. Hasilnya atau nilainya saldonya kita ambil dari saldo modal akhir 31 Desember ini yaitu Rp396.000.000.000. Kita masukkan ke sini. Oke, jadi ingat ya, untuk equity ini jangan mengambil data yang ada di neraca lajur. Jangan mengambil saldo yang ada di neraca lajur ini. Tetapi untuk equity-nya di laporan neraca kita ambil dari laporan perubahan ekuitas yang kalian buat. Kita ambil saldo modal akhirnya. Oke, setelah ketemu untuk total current liabilities, untuk bank mandir loanya atau long term liabilities sudah ketemu dan equity-nya sudah ketemu. Kini kita jumlakan. Setelah dijumlakan kita letakkan sebagai total pasifal. Maka jika kalian bisa lihat di sini total aktifal sama dengan total pasifal. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa dibilang untuk laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca yang kita susun sudah kenal. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai pada pembahasan terkait laporan neraca. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun laporan arus gas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.